Calon Wakil Presiden nomor 1 Mohamed Iskandar atau Caimbin berbicara terkait pemecatan calon Presiden Anies Baswedan oleh Presiden Jokowi Dodo. Caimbin mengaku bersyukur pasangannya Anies Baswedan pernah dipecat dari Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi Dodo. Menurut Caimbin, pemecatan Jokowi menjadi titik balik elektoral Anies Baswedan, sehingga ia bisa terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta dan memberikan efek berantai untuk meraih tiket sebagai calon Presiden. Caimbin dalam rapat konsolidasi pemenangan Amin yang dihadiri anggota DPR. DPR di tingkat 1 dan 2 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Ancal, Jakarta Utara pada Rabu 29 November 2023. Caimbin berkelakar jika ingin menjadi orang yang memiliki karir politik yang moncer, harus merasakan pemecatan terlebih dahulu. Caimbin memberikan contoh dirinya sendiri yang pernah dipecat oleh Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Caimbin melanjutkan guyonannya dengan menawarkan pemecatan kepada para kader PKB. Moebeni Skandar mengaku mengajukan syarat khusus kepada Anies Baswedan sebelum setuju berpasangan di Pilpres 2024. Caimbin pun menuturkan tak ingin menjadi wapres yang hanya ditaruh begitu saja, tanpa dilibatkan dalam setiap keputusan vital negara. Ia tak mau jika terpilih posisi Republik Indonesia 2 hanya dianggap sebagai pelengkap. Menurutnya, jabatan wakil Presiden diputuhkan untuk memperkuat dan membantu Presiden agar pemerintahan berjalan optimal. TKN Prabowo-Gibran mengungkap perbedaan format debat Capres-Jawapres yang ditetapkan KPU merupakan usulan dari Tim Anies Muhaimin atau Amin. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Terajat Wibowo dalam keterangannya Minggu 3 Desember. Usulan itu disampaikan saat diskusi bersama Ketua KPU Hashim Arsyari pada 29 November 2023. Terajat berkata bahwa saat itu KUBU Prabowo-Gibran juga hadir dengan diwakili 6 delegasi yang dipimpin Ketua Dewan Pakar TKN Purhanuddin Abdullah. Menurut Terajat, usulan terkait debat disampaikan oleh seorang ibu-ibu dari KUBU Amin. Usulan yang disampaikan adalah setiap sesi debat Capres dan Cawapres hadir bersama. Terajat berkata bahwa notulis TKN tidak mengetahui nama yang mengusulkan ide tersebut. Namun ia yakin KPU memiliki daftar hadir dari rapat tersebut. Terajat mengatakan bahwa dengan begitu jelas bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi dalam urusan debat. Menurutnya Jokowi bahkan tidak mengetahui jika ada usulan terkait debat tersebut. Terajat menegaskan Prabowo dan Kibran siap dengan format debat apapun. Ia kemudian meminta pasangan Anies Muhaymin untuk mengonfirmasi kepada timnya terkait usulan tersebut. Khususnya kepada tim Amin yang ikut hadir dalam rapat bersama Ketua KPU. Mantan Menteri Jokowi Anies Baswedan dan Sudirman Said kini berada dalam satu kubu di Pilpres 2024. Seperti diketahui, Anies dan Sudirman sama-sama pernah menjadi menteri di Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi Toto. Saat itu Anies didapuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Sudirman sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Namun belum genap, dua tahun menjabat sebagai Menteri, Anies dan Sudirman dicopot dari jabatannya. Mereka dicopot dari jabatannya pada 27 Juli 2016. Saat itu Jokowi dan pihak istana tidak memberikan penjelasan terkait pencopotan Anies. Setelah dicopot dari kabinet, hubungan Anies dengan Sudirman semakin dekat. Sudirman diketahui berada di kubu Anies sejak masa Pilkada DKI Jakarta 2017. Kemudian dalam Pilpres 2024 ini, Sudirman sempat dipercayai sebagai Ketua Tim Kecil Anies Baswedan. Ia juga pernah ditunjuk untuk mewakili Anies dalam anggota Tim 8 Koalisi Perubahan. Sudirman juga dipercaya menjadi jurubicara untuk Anies. Terbaru, mantan Menteri ESDM itu menjabat sebagai Wakil Kapten 1 dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin. Konsolidasi warga Natalien di Jawa Timur untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin makin menguat. Kali ini, istri almarhum Kiai Fawait Asad Syamsul Arifin yakni Juwairiyah Fawait Asad menjadi penggerak dukungan bagi warga Natalien di Jawa Timur. Dukungan itu resmi diberikan pada Kamis 30 November. Saat itu pasangan Amin yakni Ferry Farhati dan Rustini Murtado melakukan silaturahmi ke Pompes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situpondo, Jawa Timur. Silaturahmi itu digagas oleh gerakan Natalien Persatu. Istri Anies Baswedan Ferry mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan. Menurut Ferry, Ibu Nyai Danning adalah contoh nyata perempuan bisa membawa dan menjadi kunci perubahan yang lebih baik untuk lingkungan. Ferry menilai kepemimpinan Ibu Nyai Danning memegang peran penting dalam keberhasilan sebuah pesantren. Sementara itu, gerakan Natalien Persatu digagas oleh Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Altkausar. Gus Kauser merupakan salah satu sosok yang mendorong pentingnya kekompakan Natalien untuk mengusung sosok menjadi pemimpin. Gerakan tersebut mendukung Muhaymin Iskandar dalam kontestasi pemilu 2024. Cawapres Muhaymin Iskandar atau Cak Imin mengaku bersyukur pasangannya Anies Baswedan pernah dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin dalam rapat konsolidasi pemenangan Amin di Jakarta Utara Rabu 29 November. Menurut Cak Imin, pemecatan Jokowi menjadi titik balik elektoral Anies, hingga bisa terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta dan meraih tiket maju jadi calon presiden. Cak Imin mengatakan dengan pemecatan Jokowi, nama Anies makin mencuat. Selain itu, karir politik Anies juga disebut Cak Imin makin moncer selesai dipecat. Cak Imin kemudian berkelakar, jika ingin menjadi orang yang punya karir politik moncer, harus merasakan pemencatan terlebih dahulu. Cak Imin kemudian memberikan contoh dirinya sendiri. Cak Imin berkata bahwa ia pernah dipecat oleh pendiri PKB sekaligus Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia kemudian mengatakan bahwa dengan pemencatan itu diharapkan karirnya moncer dan memenangkan kontestasi pil peres. Calon wakil presiden nomor 1 Mohamed Iskandar atau Cak Imin berbicara terkait pemecatan calon presiden Anies Baswedan oleh Presiden Jokowi Dodo. Cak Imin mengaku bersyukur pasangannya Anies Baswedan pernah dipecat dari Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi Dodo. Menurut Cak Imin, pemecatan Jokowi menjadi titik balik elektoral Anies Baswedan, sehingga ia bisa terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta dan memberikan efek berantai untuk meraih tiket sebagai calon presiden. Cak Imin dalam rapat konsolidasi pemenangan Amin yang dihadiri anggota DPR. DPR di tingkat 1 dan 2 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Ancal, Jakarta Utara pada Rabu 29 November 2023. Cak Imin berkelakar jika ingin menjadi orang yang memiliki karir politik yang moncer, harus merasakan pemecatan terlebih dahulu. Cak Imin memberikan contoh dirinya sendiri yang pernah dipecat oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Presiden Kepat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gosdur. Cak Imin melanjutkan guyonannya dengan menawarkan pemecatan kepada para kader PKB. Moebeni Skandar mengaku mengajukan syarat khusus kepada Anies Baswedan sebelum setuju berpasangan di Pilpres 2024. Cak Imin pun menuturkan tak ingin menjadi wapres yang hanya ditaruh begitu saja, tanpa dilibatkan dalam setiap keputusan vital negara. Ia tak mau jika terpilih posisi Republik Indonesia 2 hanya dianggap sebagai pelengkap. Menurutnya, jabatan wakil presiden diputuhkan untuk memperkuat dan membantu presiden agar pemerintahan berjalan optimal.